Intro Kalau gue ditanya, Mas Rian berapa target kita bisa dapet sebulan? Kalau sudah berjalan ya bisa 50-60, gue bilang dasarnya apa? Ini ada. Jadi target itu bukan target halus. Ada juga bukti laporan transfer dan lain-lain, risa, setoran per hari berapa, 1 bis, ada yang 2,5, ada yang 1,8, ada yang 2. Kalau lo kali 30, 60, bener kan berarti? Berarti target yang gue omongkan bukan hal yang gak masuk akal kan? Iya gak? Tapi kalau itu dijadikan acuan, udah dikontrak gak ada, siapnya mau, tak ada tangan. Gila apa? Tapi kalau itu mereka bahas ya ayo kita ketemu. Itu mereka bahas pun, masa ya dibahas di bulan pertama? Udah dibilangin, alasannya tuh aslinya bukan itu. Masa iya mau bahas begituan di bulan baru, satu bulan jalan udah bahas kayak gitu? Kan gak mungkin. Gimana-mana orang jalan, ngerintis dulu, usaha dulu, ya kan? Pengenalan jalur dulu. Jadi kalau pengen ributnya masalah itu, itu harusnya ributnya di bulan keempat atau bulan kelima. Karena sebenarnya dari awal pun, masalahnya bukan itu, gitu. Masalahnya tuh ada hal lain lah. Ntar gue sebutin, karena ini substansi ya, gak bisa gue sebutin. Tuh, ada yang mereka minta yang gue gak bisa kasih. Karena apa gak bisa ngasih? Karena gue belum dapat apa yang gue harus dapatkan. Hak-haknya MT ini belum dikasih sama mereka. Gue tolak. Gue tolak mereka baper, nyabut bis. Selesai kan? Itu masalah aslinya. Makanya ketika mereka berbohong di depan publik, ketika mereka berbohong di depan publik, itu blunder buat mereka. Suatu saat orang akan tahu motif sebenarnya apa dan tujuan mereka itu apa. Itu mas. Yang investasi bodohnya temennya jadi korban. Gue juga korban pada saat itu mas. Cuman gue ngajak teman-teman gue jadi korban juga. Tapi masalah itu 2016 mas. Sudah selesai sama Pak Haji. Selesai kan sama Pak Haji. Betul. Bukan gue yang pelaku penjalannya. Bukan. Gue ikut korban. Gue jadi korban investasi bodoh. Gue ngajak teman-teman gue karena gue pada awalnya dapet hasil. Nah, lu kalau gak tahu ceritanya, diem. Atau ketemu sama gue. Ntar gue ceritain. Bahkan saksinya sampai sekarang, korban-korban yang lain. Kayak anak, kayak Daud. Masih baik semua sama gue. Karena ngerasa gue udah bertanggung jawab. Ngebalikin duit-duit mereka. Walaupun bapak yang bayarin. Tapi itu kejadian 2016. Hamas. Lu tuh kalau gak tahu jangan asal ngoceh. Ini bercanda. Semangat banget gandenganya. Ini bercanda doang. Emang efek dikasih saham 49% karena mereka butuh nama, mas. Mereka butuh branding nama kita ini buat keperluan IPU mereka. Karena mereka tahu, oh iya nama mereka mungkin gak laku dijual. Nama-nama indren yang laku dijual. Lu jangan ngeremain branding, mas. Nama itu penting. MTI baru lahir langsung laku. Berarti kan nama, branding, ya kan? Dan itu gak bisa dibeli pakai uang, mas. Merk itu gak bisa dibeli pakai uang. Dia punya value nilai aset yang luar biasa. Walaupun sifatnya intanggible. Gak bisa dihitung. Mungkin karena mereka malu menyebutkan alasan sesungguhnya, akhirnya ngebunder alasan masalah uang. Ya uang baru jalan sebulan, akhirnya jadi blunder-blunder lagi, blunder lagi, blunder lagi. Yang malu siapa? Mereka lah. Kalau mereka gak menyadari hal itu, masa mereka mau bikin kontrak, yang bikin juga mereka. Gue tinggal tanda tangan doang. Berarti kan mereka tahu. Mereka sadar betapa pentingnya sebuah nama. Apa bener-bener kata mereka yang dari parbus? Dari par yang bayarkan mereka, mas. Itu kan ada di kontrak tanggung jawab mereka. Gimana sih? Udah lu jangan nanya-nanya begitu. Itu substansi. Ntar kalau ada waktunya kebuka juga, orang pada tahu sendiri. Itu mah urusan mereka lah. Kenapa aja di urusan sama gue? Kan yang tanggung jawab mereka itu. Nanya-nanya ke wartawan lagi lu. Besok ada waktunya. Kalau utang usaha gue banyak, mas. Gue punya utang sama Mas Andreas. Aki masih. Gue masih punya utang pelek sama Mas Hani. Masih utang sperpat masih. Tapi itu kan utang usaha, mas. Tapi kalau gue ngelapin apa segala macemnya. Ah, naudu belai mentalik, mas. Kepikiran aja gak berani. Bahasa ini orang mancing-mancingnya gak jelas kan. Gue takut kepleset ngomong ngebuka sesuatu yang belum waktunya dibuka gitu. Ntar malah mengganggu penyidikan. Yang jelas gue lawan. Lawan. Sampai titik darah penghabisan. Dan gak ada kata damai. Mau nangis-nangis lagi kayak kemarin botol main. Lu enggak, makasih. Lu bertanggung jawab dengan apa yang lu ucapkan. Lu udah ngelontarin, lu tanggung jawab secara hukum. Lu enggak, lu enggak, lu enggak, lu enggak. Lu enggak, lu enggak. Enak aja, Polder. Atasnya. High class nih. Udah jadi berita nasional kok enak aja, Polder. Baris screen. Magus polri. Biar pukulan baliknya telak. Kayaknya mereka santai-santai aja masih kayak gak balik. Gua yang super santai kayaknya. Om sana itu iya punya saya. Lalu baliknya nanti gue kalian tahu. Oh iya gue pengen urusan sama pengacara-pengacara gue dulu ya. Tim siluman gue. Mas, gue ini dulu ya. Urusan dulu ya. Oke. Dadah. Assalamualaikum. Bil lanjut gue aja. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Sub indo by broth3rmax